Halo Sobat Perjalanan, jumpa lagi di Youtube Channel kami. Ini adalah video kedua lanjutan dari video kami sebelumnya mengenai perjalanan kami dari Malaysia ke Thailand dengan kereta ITS Business Class dilanjutkan menyebaran perbedaan darat dari Malaysia ke Thailand dengan kereta shuttle dari stasiun Padang Besar ke stasiun Hathiai Yangtion. Sampainya di stasiun Hathiai, kami langsung dijemput oleh tentara yang gagah dan berseragam lengkap lho. Wow, kok bisa? Mau dibawa kemana kami nih? Mau tahu lanjutan ceritanya? Kalau kamu suka dengan konten video kami, mohon supportnya ya untuk klik subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru, klik like, komen, dan share ke teman-teman dan keluarga ya. Selamat berpetualang secara virtual di Youtube Channel kami. Yuk, kita lanjut ceritanya. Setelah menempuh perjalanan darat dengan kereta api sekitar 8 jam dari pusat kota Kuala Lumpur, Malaysia, sampai di stasiun Hathiai, kami langsung pesan Grab Car untuk mengantar kami ke penginapan. Alasannya, selain mudah, tentunya juga lebih murah, lebih aman dibanding kita naik tuk-tuk atau mobil bak terbuka yang banyak mengetem di depan stasiun Hathiai ini. Kamu bisa beli kartu SIM card lokal Thailand atau mengaktifkan roaming supaya bisa internetan ya. Yang bikin kami kaget itu, kami dijemput Grab yang supirnya adalah tentara Thailand, guys. Dia masih berpakaian seragam lengkap, karena dia mengatakan kepada kami kalau beliau baru saja pulang kerja dari tugasnya, yaitu jam 6 sore. Dan kami adalah penumpang pertama yang dihantar di sore hari itu. Walau terlihat sangat, tapi orangnya sangat ramah dan baik, guys. Sama seperti kebanyakan orang Indonesia yang ramah senyum, Itulah kenapa di Thailand juga dikenal sebagai The Land of Smile, karena terkenal dengan keramahan orang-orangnya. Ini adalah suasana jalanan di pusat kota Hathiai. Kota yang berada di Thailand Selatan ini adalah kota keempat terbesar di Thailand, setelah Bangkok, Chiang Mai, dan Non-Taburi. Sesampainya di sini langsung membuat saya tertibat nostalgia, di mana kota Hathiai adalah kota pertama di Thailand yang saya kunjungi beberapa tahun lalu saat bepeking bersama teman, sebelum berkunjung ke kota Thailand lainnya seperti Kerabi, Phuket, Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Sen, hingga ke Chiang Kok sebelum melewati perbatasan ke Laos. Cerita lengkapnya ada di buku offline ini ya. Lanjut cerita negrepenya ya. Supir grep kami ini sangat teram dan sabar. Kami sempat berputar-putar mencari hotel kami karena lokasinya tidak dijumpai. Akhirnya kami sampai juga setelah supirnya bertanya dengan salah satu orang di sana. Di kota ini, kami menginap di hotel bernama La Paus, Alasannya, selain harinya terjangkau, lokasinya strategis, ada cafe di bawahnya, juga pastinya karena nilai reviewnya di beberapa website seperti Agoda, Booking, maupun Airbnb bagus banget guys, di atas 9 koma. Dan ini langsung terbukti, sesampainya kami di hotel ini langsung disambut dengan senyuman dan ramah, dan proses check-innya pun perjalanan mudah. Karena hotel ini tidak ada lift, salah satu staffnya langsung membantu membawa tas kami ke dalam kamar tanpa diminta. Betapa ramahnya tadi, memang bisa dilihat nih, 9,5, 9,4, 9,4, 9,2 Agoda, reviewnya bagus banget. Itu alasan kita nginep di sini. Dan yang alasan kedua adalah, di sini ada cafe juga sih. Jadi kalau kita mau check-out, nanti kan kita nunggu kereta jam 6, dan akan check-out jam 12, jadi minimal bisa nongkrong dulu, atau bisa naruh bagasi dulu di sini. Resepsionis yang kami jumpai, Miss Mock ini pun sangat bersahabat dan ramah. Dengan memberikan selembar petak kota HTI, dia menjelaskan kepada kami rekomendasi tempat-tempat yang bisa dikunjungi di kota ini, minimarket, tempat kulinerai populer, serta fasat umum di sekitar penginapan ini. Tak lupa juga, dia memberikan selembar kartu yang tertulis dalam bahasa Thailand, yang sewaktu-waktu bisa kami gunakan ketika tersesat untuk diberikan kepada driver taxi atau Grab, untuk diantarkan kepada alamat ini. Ini adalah sebuah gestur atau detail yang sangat baik, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami yang tidak mengerti bahasa Thailand. Pelayanan baik di hotel ini, mereka memberikan sebuah welcome dream yang enak dan sakit banget rasanya guys. Minuman ini dibuat dari perasan lemon dan bunga telang yang dicampur dengan sedikit gula. Batu esnya ini yang unik, dibuat dari perasan bunga telang yang umumnya dibuat untuk nasi kerabu, yang memberikan sensasi wala biru keungan di minuman ini. Sumpah, mantep banget rasanya. Ini adalah salah satu welcome dream terbaik yang pernah kami coba. Ya pelayanan luar biasa ya, langsung dapat welcome dream coy. Dari bunga nih, seger banget ya, the best ya. Eh, cheers ya. It's okay, it's a small bag, you can bring by own. Oke? Pelayanannya luar biasa ya. Sampai bagasnya juga dibawain ya. Dibawain. Padahal kita sih gak ngarep ya. Disini tuh gak ada lift ya, pake tangga. Jadi kalian nyobok tinggal disini, jangan kaget, sekarang disini gak ada lift. Tapi dari awal deh versi ngasih tau. Iya, palsu banget. Kasi jarang bantuin bawain barang kalian untuk naik ke kamar. Nah, ini dia kamarnya. Miss Mock ini mengupgrade kamar kami loh. Dia memberikan kamar terbaik di lantai 1, karena beliau tau, kalau kami berperegian dengan bayi. Sehingga tidak perlu naik tangga terlalu tinggi. Kamarnya bersih, fasilitasnya oke, kamar maninya pun bagus. Serta minibarnya pun gratis cuy. Recommended banget pastinya. Wah, ini ruang kita. Wah, ini minibar. Oke. 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 Oh, thank you very much. This is awesome. This is also free. Wow. The best service, huh? This one. Passport by 5. And remote control. Oke, sure. Ini secara TV-nya juga oke loh. Ada 60 channel, lengkap juga ya. Kalau buat TK-nya ini oke juga. Untuk lihat ya. Oke, nice. Ya, you can say Kapungka. Kapungka is thank you in Thailand. Apa? Kapungka. 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 Kapungka, ye. Thank you. Miss Mook. Santimu. Bye-bye. See you later. Ini the best banget sih nih. Pengen apanya. Oke, oke. Ini better dari bayangan kita sih. Karena di foto kayaknya sempit ya. Cuma satu ruangan. Ternyata luas. Ini mah lebih dari cukup untuk kita. Iya sih. Yang first floor. Karena dia tahu. Iya. Itu pelayanan lalu saya. Dan dia tadi bawain tas kita yang segede gaban ini. Yang lemari. Eh, satu pintu ini. Satu lemari satu pintu ini. Luar biasa. Yes. Jangan lupa untuk wash your hand and wash your feet dulu. Wow. Ini dia. Bagus. Oke, bersih ya. Pelayanannya gila sih. Ga heret sih dia dapet 9,2 dari Agoda, dari Booking. Very nice. Bahkan dari Airbnb pun bagus. Karena kita booking lewat Airbnb ya. Wah, kayak pun langsung happy banget. Ini jadi kalau kalian ke HTA jadi gimana? Ya, jadi aku rekomendasiin banget. Kalau kalian lagi mau pergi ke HTA di Thailand. Ini La Pouse Hotel. Salah satu hotel yang aku rekomendasiin buat kalian. Karena selain Rp3 bus. Dan kita udah nyobain sekarang nih. Nyobain gimana pelayanannya. Terusnya welcome drinknya. Harus banget coba. Dan liat kamarnya. Very nice, right? Nah, kalau kalian mau booking La Pouse ini. Kalian bisa booking di Agoda. Pilih Laptop dan Airbnb. Nah, kalau kalian mau booking dari Airbnb. Kalian bisa pakai rastral. Dan kita dapat potongan 40 USD loh. Nah, untuk ini ada di bio ya. Ini nafri banget nih. Setelah perjalanan panjang dari KL tadi. Aku bawa Alex. Yeay. Akhirnya bisa lepas. Nah, disini ada pojokan gitu. Buat nyantai. Baca buku. Baca majalah. Nah. Hotelnya tuh seperti ini. Desainnya tinggi. Memang sih dibilang memang. Dia dari awal bilang gak cocok untuk bawa. Nah, kecil karena tangga ya. Tapi menurut kami sih biasa aja. Oke aja. Seperti ini. Desainnya. Setelah bersih-bersih, kami pun menyebabkan keluar untuk mencari makan di pasar malam. Yang bernama ASEAN Night Market. Oke, kita sampai di ASEAN Bazaar. Ini salah satu spot untuk kalian kuliner dan juga nongkrong di malam hari. Kalau di Hatyai. Pasar malam ini adalah salah satu pasar malam paling populer di Hatyai. Khususnya untuk para turis dari ASEAN. Karena banyak barang murah dan kuriner yang beragam yang enak-enak. Dan pastinya muslim friendly. Karena rasanya mayoritas makanan yang kami ketemui disini, khususnya yang berada di lantai 2 itu halal semua. Hati-hati kalap ya guys. Makanannya enak-enak semua guys. Wah, parah sih ini. Lapar mata ini. Ayam goreng, nasi. Wah, tiba-tiba. 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 Wah, saya tarik. Wah, ini memang penting. langsung mungkos nih langsung hajar nah untuk gue sukanya hati itu makanan hal itu gampang masih temui gimana dari visualnya gimana nah ini untuk buah pun ada udah dibungkus ini salah satu guys nah untuk patai gesa 40 dengan udang 60 nah kalau ini bubur ayam nih ala Thailand untuk cara harganya pun gila nih hati itu terbilang murah ya dia untuk minuman 20 20 batan kalau kayak di pusat kota itu sekitar 40-an wah banyak banget jenisnya banyak banyak lo akan bingung sendiri mau makan apa disini tuh ada coklat ada coklat tulisan huruf ya mau beli ketiga ya kita pilih yuk C'mon mau pilih mana ya U I N E hijau ya Oh ini mau menggo esi garage seger banget manganya ini fishbowl 520 bat ini ikan apa ikan telur bos ikan telur ya ikan telur dalam oh ini berapa 40 40 ya boleh satu lah total berapa 60 60 ikan telur kayaknya singet gue pernah makan sekali itu di Taiwan tuh enak enak banget Bu nah jadi harga disini rata-rata 20 sampai 40-an lah dan sambelnya kayak mantep sih nanti kita coba ya nah seperti ini nih suasana di ASEAN naik market naik bazar rame banget kalau makanan tuh ada di atas semua makanan dan mayoritas sih halal yang bawah nih kayak souvenir baju barang-barang apa home Thailand bisa dicari disini nah ini juga ada bakar-bakaran ada steamboat gitu dan seger-seger sih tampaknya ayamnya nah ini kita beli juice seger-seger disini nah jadi ada satu dekrip sini asin manis atau pedas kita cobain yang manis ini kalau ini apa ya ini masih nih Oh ok kokil sih makanannya bener-bener halal semua nah kalian bisa pilih duduk disini atau dibawah jadi ada dua pilihan ya dan minuman itu banyak enak banget pilih nih seger-seger nih enak banget pilih